Intro Bahasa yang digunakan Rafathar untuk WA temennya bikin orang tuanya ngakak, Rafi Ahmad anak Jaksel. Dikutip dari Tribun Palu.com Putra sulung pasangan Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad kini telah tumbuh besar. Bahkan Rafathar kini mulai bisa berbalas pesan WA dengan teman sekolahnya. Rafi dan Nagita iseng membuka pesan sang anak kepada temannya. Beginilah bunyi pesan Rafathar dengan teman sekolahnya. Rafi dan Nagita sampai ngakak banget. Semakin beranjak dewasa dan sudah duduk di bangku sekolah. Tentunya Rafathar mulai mengenal aplikasi chat. Baru-baru ini terbongkarlah chat WhatsApp Rafathar dengan temannya yang ditunjukkan langsung oleh Rafi dan Nagita. Setelah membaca chat tersebut, bahkan Rafi dan Nagita malah tak henti-hentinya tertawa. Alasan keduanya tertawa itu karena bahasa percakapan Rafathar. Rupanya, selama bertukar pesan dengan temannya, Rafathar memilih menggunakan campuran bahasa Indonesia dan Inggris. Lalu, perpaduan kalimat yang digunakan kakak Rayanza itu yang sukses membuat Rafi dan Nagita tertawa. Monday I want to go to my saudaraku, baca Nagita, dilansir dari Instagram. A-a yang nge-WA ini, a-udah bisa WA, tanya Rafi kemudian. Selanjutnya, Rafi pun kemudian melanjutkan membaca chat W. Arafathar bersama teman sekelasnya yang diketahui bernama Benja. Anak sulung Rafi Ahmad itu ternyata mendapat pesan untuk menghadiri sebuah acara. On Monday I want to go to my saudaraku, what is Morgan event? It is car event as your daddy, why you did ex to me? Ujar Rafi Ahmad seraya menggoda sang putra. Karena A-a gak mau balas Rafathar. Video yang menarik perhatian itu lalu diunggah ulang oleh akun Facebook Raffi Gigi di Instagram at Jeff Virgo yang kemudian mendapat banyak komentar. Anak Jeksel gak si A-a, home saudaraku, kata netizen. Di si A-a anak Jeksel sekali, mana pakai bahasa Inggris, hihihihi, kata netizen. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.